Di hari kedua pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional tingkat sekolah dasar, ada beberapa siswa yang tidak mengikutinya dengan berbagai alasan. Selain itu, pelaksanaan USBN di SDY PPG 01 WOSI terpantau berbeda sebab hanya satu mata pelajaran yang diujiankan dalam sehari. Pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional tingkat sekolah dasar di Kabupaten Manukwari telah dimulai sejak Senin kemarin hingga Rabu besok. Di hari pertama, USBN tingkat sekolah dasar mata pelajaran yang diujikan adalah Pendidikan Agama dan Bahasa Indonesia, sedangkan di hari kedua mata pelajaran yang diujikan adalah IPA dan IPS. Untuk hari ketiga, mata pelajaran yang diujikan adalah Matematika dan PKN. USBN tingkat sekolah dasar dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang. Kepala SDY PPG 02 WOSI, Suleman Bukorsium, mengatakan, pelaksanaan USBN yang berlangsung hingga hari kedua ini berjalan dengan lancar dan tertib, meski dari total 27 siswa yang terdaftar, USBN hanya diikuti 24 siswa, sedangkan tiga siswa lainnya tidak dapat mengikuti ujian dengan berbagai alasan. Suleman mengatakan, sebelum USBN dimulai, pihak sekolah telah menghubungi ketiga orang tua siswa tersebut, agar ketiga siswa tersebut bisa mengikuti USBN, namun pihak orang tua mengatakan, jika anaknya tidak dapat mengikuti USBN karena beberapa kendala. Dari murid yang didatang, 27. Sedangkan yang mengikuti dia hanya 24. Tidak, perasaan yang tidak datang. Perasanya kenapa itu, Pak Pak? Tidak, tapi sudah mendatangi orang tua karena sudah terdaftar, sudah terdapat di peserta ujian sekolah dan kumpulan agar sekolah, ujian nasional. Biasanya kalau dia sudah terdaftar, kami mendatangi orang tua dan anak, sehingga jangan sampai dia gagal, bakal pihak sekolah menyerahkan. Tapi orang tua minta bahwa memang satu dan dua hal, sehingga orang tua menyadari dan mengerti bahwa dia tidak akan bertindakan kepada pihak sekolah. Tapi dari pihak sekolah sendiri sudah menemui orang tua ya? Sudah menemui. Biasanya kami pergi, bertemu secara langsung. Sementara itu, pelaksanaan USBN di SD YPPGI 01 WOSI sedikit berbeda dengan pelaksanaan USBN yang dilaksanakan di sekolah lainnya. Pasalnya pelaksanaan USBN yang diikuti, sebanyak 52 siswa dari 53 siswa yang terdaftar ini, pelaksanaan ujiannya hanya dilakukan terhadap satu mata pelajaran dalam sehari. Pelaksana tugas kepala SD YPPGI 01 WOSI, Willy Sanowi, mengatakan, satu mata pelajaran yang diujikan dalam sehari ditetapkan sesuai keputusan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari karena beberapa mata pelajaran lainnya yang tidak diujikan saat ini akan diikut sertakan pada saat ujian nasional di awal Mei mendatang seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Sesuai dengan keputusan rapat di Dinas, pelaksanaan ujiannya kita tiga mata pelajaran, yaitu agama, PKN hari ini, dan besok IPS. Sedangkan tiga mata pelajaran yang lain nanti di UASDN, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Jadi, Bu, ini mata pelajarannya beda dengan yang ada di SD YPPGI 02, ya, Bu? Iya, karena saya masuk di Suprayonnya Ibu Ana sesuai dengan hasil keputusan rapat di Dinas. Waktu itu, kami waktu itu sepakat dari Dinas putuskan bahwa yang pelaksanaan UASBN kan hanya tiga mata pelajaran, Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika, sedangkan agama, PKN, IPS itu masuk ujian sekolah. Jadi, kami sesuai dengan keputusan hasil rapat itu. Tapi, kami tidak tahu dengan yang pelaksanaan yang lain. Saya hanya tahu seperti begitu. Oh, jadi ini hasilnya? Setelah hasil rapat dari Dinas dengan kepala Dinas, terus kami rapat Suprayon lagi seperti begitu. Jadi, itu yang saya laksanakan. Pihak sekolah berharap seluruh siswa dapat mempersiapkan diri dengan baik agar saat pelaksanaan ujian nasional yang berlangsung pada awal Mei mendatang, seluruh siswa dapat mengikutinya dengan lancar. Nata Linda Kiroai mengabarkan. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usaha jidai iklan. Tetap lapar bersama kami di Kasuari News. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!